Oh my God! Seriusly? Hi everyone, welcome back again to my channel And this is about Sastra Okay, so today I'm not alone I get a guest and she's my friend And she's... What's your name? My name is Fadila, hi! I have my friend here, her name is Fadila And today we are going to have another reaction video as always Because we are a video reactor And today's topic we are going to react to one of the requests from you guys In my direct message in my Instagram and also in the comment box And it's going to be about TV commercial Raya, Raya which means Which means Lebarang Okay, banyak banget yang sudah Recommend aku untuk react to video ini Aku gak tau kenapa Jadi aku ajak temen aku Untuk reaksi bareng-bareng And without any further ado everyone Let's check this video out, okay? Okay, where are we going? One, two, three Alright It's seven minutes Cukup lama Who met this video? Brunas What is Brunas? What is Brunas? I don't know Guys, what is Brunas? You can help us To inform us in the comment box Oh, I see They are living in the boarding school, right? Ya, seperti Something like boarding school Pesantren Ya, pesantren Esok Raya Saya balik rumah parti saya Saya pun balik Tapi balik KL je Mesti keluar jalan-jalan Actionnya Fizeh, korang balik mana esok? Hami tak ada keluarga Raya di sini kot Wow Kesehatan korang Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin untuk semua Yang mana nak balik kepada keluarga masing-masing Kamu boleh ikut Yang mana nak beraya kat sini Besok pagi kita sama-sama Akan pergi solat berjemaah di masjid Oke Ini ada duit raya untuk izi Oh, THR? Ya, di Indonesia Kita pilih THR Omat dapat duit raya Duit raya Duit raya Oh, dia tidak bisa berbicara Sepertinya dia tidak bisa berbicara Dia tidak bisa berbicara Dan anak-anak lain tidak bisa melihat Ya Oh, Tuhan Ini akan menjadi sedang komersial Saya pikir Saya pikir Ya Ya Wow, semua orang akan balik ke rumah Dan hanya mereka Oh, sangat sedih Saya tidak bisa merasakan Karena Raya ini Saya tidak bisa kembali ke rumah Kamu tidak bisa kembali ke rumah Dan saya sangat mengingat keluarga saya Wah Oh, Tuhan Oh, Tuhan Oh, Tuhan Wow, Tuhan Jom kita balik jumpa rumah Tuhan Tuhan Mencuri Tuhan Tuhan Apa yang mereka lakukan? Mereka mau pergi? Untuk pergi ke rumahnya? Untuk berjumpa makanya? Sepertinya... Satu dari mereka bertanya, Mama, Mama... Dan mungkin yang satunya mau bantu untuk antar ke rumah orang tuanya Mereka harus susah melihat itu Mereka harus susah melihat itu Kondisi itu Segamat Segamat Oh my god Ini sangat sedih Ya, tentu saja Menghabiskan hari raya tanpa ibu Sangat menyiksa Sangat menderita Oh, anak itu adalah Ahmad Ahmad dan Feizi Pak Cik nak pergi stesen ketapi boleh? Ah boleh Dekat saja Masuklah Kita akan pergi Haa Dah sampai pukul RM10 dik Oh? Oh, anak itu fikir anak itu ada Ah, ya Saya minta di stombol eh I'm so sad Wah, saya gamut dua orang bang Tiket tinggal satu je dek Oh my god Oh my god Jadi Ahmad atau Fizi boleh pergi Ya Let's see who will go home Atau mereka akan tetap bersama? Oh my god Siapa yang ada di sini? Oh, mereka berjalan dengan kubu Oh, mereka berjalan dengan kubu Oh, kubu ini Ini adalah alat ini Oh, saya nampak, saya nampak Oh my god Apa yang terjadi? Oh, ayo Oh my god Oh, mereka berjalan dengan kubu Mereka berjalan dengan kubu Mereka berjalan dengan kubu Baiknya Bapak ini ya Oh my god Aku mendapatkan kubu Sekarang merinding Ya, ini benar-benar Oh, mereka berjalan dengan kubu Oh my god Oh my god Mana ada rumah sini? Oh, 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 oh Berhenti di masjid Mereka enggak minta izin pulang Jangan marah ya Oh dia cari mamatnya Oh my God, this is his grave No, her grave He wants to meet her mom in the grave Not in his hometown Oh my God Seriously This is so sad I have no words I don't expect to be this sad to be this emotional And I thought that his mom's still alive But in fact that maksud dia pengen ketemu mamanya tuh ternyata Dia mau kunjungin makam untuk kuburan orang tuanya tersebut Oh my God I'm so speechless Yeah, I didn't expect that Yeah, I didn't expect that the ending is going to be like this I thought that mamanya still alive And so that's why itu tadi be uncle bilang Tak nampak rumah sekitar situ Ya, ya bener Ya karena memang gak ada rumah gitu Mungkin sekarang disitu kan hanya ada graveyard Actually aku tuh udah curi ge tadi bilang kan dia bilang We are an orphan Oh yes Then why he wants to visit her mom Yes Ya gak? Oh my God The director, I mean, how the director make this TV commercial It's a very genius, I think It's brilliant It's brilliant We cannot predict the ending That's going to be like this And I feel that everyone who watch it This TV commercial Akan merasakan hal yang sama Kayaknya Hatinya bakal sangat pedih Bakal sangat sedih Aku gak stop having ghost bombs The idea of this video is very amazing And Yes The idea is very out of the box We cannot predict the ending That's the thing And Apa ya This commercial break Has a message A beautiful message To all of us That Hari Raya Is something that Apa ya I'm so speechless Yes We can feel it that Hari Raya is the moment where we should gather with all the family But in this year is a very different that we have to stay away But that's the way how we protect That's the way how we show love to our parents, to our family that we need to stay away from each other for the moment And Oh my gosh Actually this video Is relatable with this condition too Sure Just because we cannot see each other Just because we cannot visit our family But it doesn't mean that we cannot pray for our family We can What is it Keep communication with them We still can show our love to them Although There is distance between us And you know what TV commercial actually was broadcast for the first time in 2012 Oh 2012? 2012 and it's like 8 years ago Until now 2020 Still so many people Sangat ramai orang nonton ini Sangat ramai orang yang sangat masih suka sekali dengan iklan ini Berarti iklan ini diputar di stasiun TV Malaysia? Ya ini kayaknya sih ya Bagaimana itu Kalian bisa guys Bisa kasih informasi kita Apakah Sampai di tahun ini Tahun 2020 Iklan ini masih Ditayangkan di TV It's quite long actually Yes Untuk sebuah TV commercial iklan 7 menit itu sangat panjang Tapi It's worth it Iya It's worth it Sangat worth it Karena messagenya Dapet banget Storynya Keren banget sih menurut aku Dan apa ya Kalau kita melihat sesuatu yang bagus tuh Kita gak akan merasa nyisul Oh udah Bener-bener layak 7 menit tuh gak berasa 7 menit tuh udah 7 menit Because we really enjoy And we are really into this TV commercial Bahkan kayak lagi ngerasa nonton film Pendek gitu Ya bener Gak ngerasa kayak nonton iklan Karena memang cerita story lainnya bagus Bener banget Bener banget Oke guys That's all I guess for today If you find this video good Don't forget to Give us the thumbs up And if you're new to the channel Don't forget to hit the subscribe button And leave your comment in the comment box We are going to be so happy to react And to read your comments later And to replay it That's all for today I am Sastra And Fadila We are signing out Thank you so much Salam serumpun dari Indonesia Bye Bye everyone Stay healthy Stay safe Stay safe ya Love from Indonesia Yeah